Jadi saat itu, aku dan teman-temanku menginap di sekolah. Kami diminta untuk menjaga alat-alat musik tradisional yang sudah diset di atas panggung untuk acara perpisahan besok. Sebenarnya sekolahku terkenal serem sih. Untungnya karena rame-rame di sini, suasana jadi cukup menyenangkan. Lalu, pada jam 12 malam, aku masih ingat. Temanku isang memainkan gamelan dan ada satu temanku yang merekam. Kami semua bersenang-senang, kecuali temanku yang merekam. Pada saat itu, ia gemetaran sambil berjucuran keringat. Ternyata, tersengaja ia menangkap sosok nenek berbaju putih dengan jarjawa berdiri di pojokan sekolah. Anehnya nenek itu hanya ada di dalam kamera. Alunan gamelan seolah membius temanku. Dengan segala kejanggalan, dia tetap saja merekam. Begitu pulang nenek itu, diam, tidak bergerak. Kami tidak pernah menyangka, apa yang mematikan ternyata cukup mengganggu. Ya, cukup mengganggu sampai musik sosok alam lain. Terima kasih telah menonton!